kalau mau dukung evos komen hashtagnya evosror kalau SFA itu kalau nggak salah hashtagnya SFA win dan seperti biasa buat temen-temen menyaksikan ini silahkan di di-follow untuk sosial medianya di atmastersmain.id lalu di atbkpi underscore ID dan juga di atdias.id silahkan dari kita suruh masukin pertandingan pertama di game pertama antara evosysport bersama gue gdk dan audai yes dan ya seperti biasa di Midland akan di visi oleh Gashon ditemani oleh grok dan di bawah bakal ditinggalin tamu sendirian karena dia fighter dan dia punya area damage yang cukup jadi kayak sendirian juga bisa jadi atas ini bakal ada combo health card dengan ruby jadi ini sekarang emang metanya itu 122 ini Aura dia kayak apa namanya proxy minion narik dan dia bakal dihabisin sendirian Hai jadi bagus sih kayak dia bakal mengkurangi gold yang didapetin oleh timnya dari SFA kritikal di atas Hai begitu dan aku yang seperti biasa perbutuhan buff di menit satu enggak ada belum ada ini ya belum ada kayak saling agresif untuk mereka akan berbanding hati-hati karena ini akan menentukan langkah selanjutnya dari kedua tim baru dibilang enggak ada yang agresif-agresif just no limit ya tampo dan ini joker dapat buffnya bisa ya di sini Ivo saat hati-hati ya karena diingat di hari pertama mereka bermain di kalah dengan boom ID kalau ini mereka kalah pulang pulang nggak bisa ke main event dan di sini kita lihat doyok dikasih kusin para viewer bilang doyok dapet kusin Ivo bercanda iya main jangisnya iya dan ayo sekarang dapat di sini dia akan lompat enggak sih udah lompatnya dan harus mati bedangan dari seorang tamus tergain doyok dikejar oleh Rek tapi ditolongi oleh teman-temannya itu joker yang sudah siap datang membantu dan masih bisa selamat dan wong koko datang disitu kena dua tarikannya di standar gini langsung gunakan naik merah Oh sakit sekali geroknya 23 Hero dari EVOS e-sports mati 30 di menit dua Hai masih pagi dan langsung abel total ini EVOS e-sports langsung aja Hai seles apa defisit tiga hero dan juga defisit dari network yaitu sekitar seribu rimas peratus dua ribu langsung dua ribu masih santai seharusnya tapi ifos harus berubah sesuatu karena kalau dibiarkan seperti ini terus bukan tidak mungkin enggak bisa saja mengambil game pertama ini tapi kita akan ngikut adalah sebagai itunya tidak gampang menyerah betul pasti akan ada perkembangan lebih lanjut melihat sini ini mungkin serangan eh kaget aja gitu loh serangan umum satu Maret asik Oh just no limit disitu flikir ke belakang masih bisa kaburnya selesai enggak ada masalah sakit dari seorang doyok disana Gashen dan Gashen doyok kembali lagi menjadi hal yang takutkan oleh para hero dari EVOS e-sports dan seperti yang menonton bilang ngasih Gashen ke doyok itu sama aja tapi disini kita lihat EVOS berusaha untuk bermain objektif tapi setiap lain yang dia ingin mengambil tuh selalu dihalangi oleh anak-anak kita kita lihat beberapa kali anak-anak berusaha untuk mengambil minion di balik towernya tapi selalu ada disipasi dari hero-hero atau dari pemain-pemain dari critical barusan tadi ruby halang-halangi usaha dari Joe sehingga harus ada rotasi sekali lagi rotasi-rotasi dan rotasi lakukan oleh anak-anak 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 EVOS iya kemudian jauh di atas Aura gini akan menjuara oleh seorang mencerai orang-orang Ramzu Ramzu dikajak sedikit bagaimana betul-betul mati juga di akhirnya dan Aura tinggal sedikit nyawanya tapi masih bisa selamat tadi di combo semua tadi sih apa semua dilakukan dari sunpo jet kundo semuanya sampai the way of dragon langsung dilancarkan kita lihat doyok menghadapi rex sendirian bisa di lain bawah di kejar oleh doyok disanikan di set-set part episode tapi sayangnya rex terlalu tebal di sana tidak ada follow up damage juga dari teman-temannya sendirian di sana aduh seik sekali ya itu bisa dilakukan tambahan tuh oh dari belakang disitu kita lihat disini ingat oke jokar belumpuh eh doyok belum punya ikan desens disitu dan nifasi sport harus agak sedikit mundur Ramzu dari pelayan Dota dia main Nova Legends itu salah itu salah Pak Ramzi tapi si Ramzi juga ini lagi vakum dulu lagi vakum eh enggak dia masuk Alterygo oh iya masuk Alterygo pas belum masuk Alterygo dia vakum dulu oke dan turtle diambil oleh iya dua binggu doang sekian bosen nih oke dan disini second turtle diambil oleh sampai critical kalau sudah beda 4000 network dan aura disini tapi orang bisa kabur gula akan setara itu ikan desens dilanjutkan oleh doyok dan berhasil membunuh g dan ini bisa antara minggu dengan oleh doyok dan stun dengan oleh seorang ngomong-ngomong tapi kobonya enggak masuk ke sana di mesinnya enggak ada yang masuk Rack sendirian mencoba ngajar Ipin tapi berikan space bagi limit buat farming dia berusaha untuk cari ruang seharusnya karena seperti yang kita bahasan harus dikasih space untuk jokar agresif banget disana masuk belakang bagian mana yang misalkan dari just no limit what happened with just no limit bermainannya kurang tenang malah aura disini yang mainnya cukup bagus ya pada hari ini ya lagi-lagi di kunci oleh just around to the team dari SMA e-sports dan ios menggunakan perikian dan saya buat kabur disini jingga mau lompat ke depan enggak belum dia karena masih terlalu early botol ke depan dia masih ada misi yang dipunya juga masih belum terlalu besar juga pada mundur semua Iya betul sekali karena kalau dia mati ya dia sacrifice himself gitu oke Ramzu Ramzu dikasih free roam kayaknya nih dan itu tadi tower turret kedua sementara Wongkoko dan Ipin sudah selesai nge-build endless battle dan ini udah Ipin kayak pasti ditakutin sudah kokoh sedikit darah disana pada dokter datang membantui kalau ikan-kandesnya tetap itu aja mati membunuh Aura dengan instan doyok datang semua senang gua yakin game kedua ya dan kini Rex dirinya dan juga mati disini Rekh coba tetap membantu teman-temannya datang sini G Alice oblot Oh tapi enggak kena siapa-siapa dan Ramzu serta sang tamu masih bisa selamat dari counter e-force e-sports dan dua turret di atas dihancurkan oleh tim SFI critical tadi Mino One Fury nya enggak kena siapa-siapa ya agak sia-sia jadi udah terlalu jauh dari tim si apa namanya SFI critical dan total kedua sudah diambil oleh anak-anak SFI critical ini gue sih jujur ya kayak susah buat event sebut menang di game ini apalagi ini lagi-lagi dari SFI critical bahkan seorang Mino itu yang yang seharusnya tank tebel tapi di skill combo sama Gusion tuh udah hilang selesai itu Mino gimana kalau jistolimit gitu apalagi iya kan yang sekarang jistolimit sekarang di uni gua mau farming ngari damage apa gua nembulin badan dulu atau gimana sekarang dia level enam jistolimit masih jadi sepatu masalahnya betul betul banget sama oke lah boleh lah meteor lah tapi kayak itu event yang murah belum tuh kayaknya belum mau jadi apa-apa sementara di sini ala kartnya udah punya blend of despair terus ruby nya udah ada endless battle dan usiannya udah komplit banget ya udah ada fleeting time dia udah ada buat menghemat mana segala macem dan itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi forces war tapi tetep aja nexus itu bundar semua bisa terjadi betul nexusnya kayak eh sampai ketika gagal banget terus kayak mereka nge-dive semua masuk semua nah disana event counter-attack dengan kalau timingnya pas ada Lord itu bisa bisa banget terjadi kalau anak SFI ranknya masih epic atau GM ya enggak itu udah itu si elite si elite warrior itu kayak nge-dive bareng mati bareng tapi disini evo sebenarnya sabar sih kayak nggak sabar ya dia nggak bisa keluar juga anyway ya gimana mau ya dia udah main seperempat map dan hutan semua dikuasain ini oleh tim SFI critical betul sekali sini anak-anak SFI critical sangat pede dan kita lanjut cuci langsung itu stun kill oleh doyok dan akhirnya just limit punya scarlet phantom oh ditarik kalau koko diputer tapi ya buatnya haras aja sih kayak dan dicelupin hampir saja tadi download bakal diambil oleh tim SFI critical dan kita lihat apakah disini tim evo esports mau kontes kayaknya terlalu jauh deh kalau dia kontes dia akan meninggalkan minimal dua lane yang sedang dijaga jadi lebih banyak mereka stay dan oh iya karena ditempatkan ada ruby dan juga ada grog disana yang ditempatkan untuk menjaga masing-masing lain ya itu cepet banget jadi di luarannya kayak langsung hilang baru spawn terus kayak 19 detik udah hilang dan kita lihat disini bagaimana tim evo esports strateginya buat bisa comeback di defisit sekitaran udah 12-13.000 ini kejadiannya tidak menguntungkan tapi kita berharap di evos tidak panik tidak kalut kita tahu evos adalah ya tim besar tim teman-teman atas tuh Jokar di tengah kebelakang masih ada freaker balik lagi ke lor lor sini mulai ngepuss gebuk-gebuk turatnya disitu dan kini kita bagaimana evos bisa kompon terdesini ada waktu dulu datang evo esports dalam bahaya tapi nggak TV muncuk-muncuk kembalikan keadaan disitu ayo seperti kendenis tapi dia bisa nggak berasa apa-apa ipin disana mengkil sama sabun tapi oh my god evos esports dengan jasno limitnya free hit mereka dan kini sfi critical masih bisa memberikan bagi evos esports dan doyok yang kebelakang jasno dragon dan gg merhit oh my god gila gila melewati evos esports oh my god another one they want to wreck tapi nggak ada mana dia nggak ada cooldown disitu harus pulang sedikit dan doyok doyok luar biasa bener ini doyok di kasih kusin evos bercanda kita lihat tadi bagaimana ketika doyok terkena 2 of dragonnya Chou tapi dia masih bisa memutar ke belakang dan malah Chou nya mati wow itu berkat apa ya namanya CE kecantatan energi itu ada lifestyle physicalnya gara-gara itu damagenya gede banget dan dia bakal ada lifestyle lifestyle gara-gara itu doyok bisa ngebunuh dua tiga hero tentu tim evos esports dan ada pause dari tim evos apa nih dia mati lampu atau surrender nggak tahu gimana Hai iya dimana tadi diam di tempat disitu dan 5-5 nya dia dia stay di tempat kayaknya iya aja oke kita sudah mulai lagi dan tadi sini evos resitnya sudah rekon nah sudah gerak ya sudah gerak dan disini kita lihat apakah evos bisa Oh saya lihat doyok sudah lempar lempar pisau udah udah mulai ini ya aduh waduh takutin jadi doyok nggak balik lho dia nggak balik dia eh ketengah berapa ngabisin berapa minit apa jungle full lagi darah ya full lagi Kenan ini turut atas juga udah tinggal eh sempur 4 HP ya betul ini Sava gimana cara mereka secepat finishing di sini apakah mereka nunggu Lord atau emang masuk aja dengan tarik kanan Ruby di sini bisa jadi sih kalau dia nunggu Lord masih ada 90 detik cuman akan sangat wise kalau mereka lebih bermain hati-hati ya di sini evos jelas dia unggul di high groundnya ya jokernya mulai masuk-masuk di sini sudah mulai power of nature seputar-putar disitu nahan serangan dari Minions dan dibawah sedangkan Helcurt sama doyoknya dibawah jadi kayak asap kayak di sini mungkin masih iya oke di sini ini udah masuk sebelah bawah dan kini Helcurt juga udah 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 ready disini doyok udah ngebuang kapak dia udah beli apa namanya immortality dan akan sangat terbahaya sekali lagi iya betul satu doyok udah cukup merepotkan tapi ini dua ya ada pos lagi dari posis-posis Oh tidak kemencet 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 oke iya dan ngasih bertahan terus masih belum mau dikacilnya yang atau atas besar sih surat atas kayak di jaga sama sementara kayak mungkin SMA harus bener-bener dimasuk tapi kayak SFI mainnya hati-hati banget kayak mereka nggak mau kayak besok tadi barusan kayak dia hampir mereka hampir terwip-terwip iya betul sekali karena disini akan sangat terbahaya tapi di satu-satu di satu sisi SFI SFI lagi Ivos belum sekalipun mengambil turret dari oh my god ya Ivos eh dari SFI ketika dari SFI ketika itulah kalau saja memang harus terjadi one push ke arah base mungkin maksimal mereka bisa mengambil dua iya betul setuju sih dan oh ternyata SFI bakal mau ngambil Lord biar lebih aman ya lebih aman ini Lord kedua lebih tebal seharusnya tapi kayaknya Ipin dan doyok ini demesnya cukup sih tapi mungkin butuh health card disini atau nih sebuah trap bagi tim e-sports untuk memanggil ya betul dia mancing di sini dan minonya udah maju terlalu maju kini harusnya sampai ketemu eh minonya minonya disitu doyok eh hati-hati-hati lempar pisau nya jokernya masih nempel jokowi disitu enggak 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 jadi dan terlihatnya hampir mau inisiasi ke Mino dan kayaknya mikir dua kali Oh ntar aja ditakut soalnya dan dibawah sini Oh dibawah ada seorang siapa tadi Ipin dibawah ya Oh enggak 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 joker jokernya second Lord diambil oleh tim dan ini e-sports harus nge-defense di tengah mereka ada Lord ada tim SFI juga double the trouble so ifos harus bener kayak kerja seribu 10% ekstrasi supaya dia bisa bisa bertahan di game pertama ini hai oke kita lewatnya sudah menuju ke tengah dan doyok sudah menambahkan posin-posin ajaib sudah posen biru di sini oke berarti jika lemesnya bakal lebih gila lagi luar biasa ya demesnya dari doyok fokus ke doyok ya fokus ke doyok di sini kita lihat deh mesin bakal dikasih jika dia ketinggalan seperti apa tadi doyok lempar pisau ke jenimo tebrek langsung kena dua langsung selesai disini reka masih ke belakang Oh yang lagi tangan dari sona Helgert Oh Oh immortality masih ada tapi enggak masalah karena disini iosnya juga akan dihajar lagi oleh tim asap rezeki dan neksusnya dihajar oleh Ipin dan juga tim asap Iso esports harus ketinggalan 01 ini berbahaya berbahaya bagi ipos esports karena ini tamparan yang cukup telat ya Sfi loh ini Sfi loh ya betul tapi menurut gue ini ya jujur menurut opini gue disini nih ini adalah penyakit ipos esports sih kayak dia selalu dia yang ibas ya selalu kayak di awal-awal musim itu setelah transfer pasti kalah dulu gitu nanti baru kalau dulu nanti baru mereka ada bootcamp bernaik